Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau berhubungan dengan bank haram Karena riba Bagaimana jalan keluarnya Bagi seorang muslim yang membutuhkan modal Tanpa berhubungan dengan bank Karena muslim yang kaya Juga tidak memberikan utang kepada muslim yang lemah Masya Allah Ini curhat bagi yang butuh modal pak Tolong para juragan Sudah jadi juragan dunia belum? Insya Allah Ini ada curhat dari yang Ingin mengembangkan usaha Baik Yang namanya utang piutang Itu kan sesuai dengan kesepakatan Kita tidak bisa memaksa Kamu kaya harus ngasih utangan ke saya Nanti dulu Siapa anda? Karena hubungan kita dengan manusia Terikat dengan masalah kepercayaan Kalau kita tidak percaya sama orang Kita sah-sah saja Tidak memberikan utangan Kepadanya Yang perlu untuk anda pertimbangkan Sebenarnya yang dipikirkan pertama Kalau anda ingin Jadi pengusaha Yang dipikirkan pertama apa? Yang dipikirkan pertama Kalau ingin jadi pengusaha itu apa? Kalau anda jadi pengusaha Mikir pertama kok modal Ini salah pertama dalam melangkah Langkah pertama sudah salah Anda bisa lihat Bagaimana Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf Ketika beliau hijrah ke Madinah Itu kan meninggalkan hartanya Sudah jadi miskin Yang dulu kaya Saudagar di Mekah Pindah ke Madinah Tidak punya apa-apa Dan beliau Keahlian dagangnya hilang tidak? Ilang tidak? Tidak hilang Oleh Nabi SAW Dipasangkan dengan Sa'ad bin Rabi'ah Sama-sama Kaya Dan Sa'ad bin Rabi'ah Nawarkan modal kepada Abdurrahman bin Auf Ini Abdurrahman Bahkan yang ditawarkan Tidak hanya modal pak Sampai Istri ditawarkan Ini bagaimana Cara orang Madinah Dalam memuliakan Tamu pak ya Jadi begitu tamu datang Langsung ditawari Istri Ini tamu dari Jogja pak Tidak perlu dilanjutkan Abdurrahman bin Auf Ditawari Saya punya kekayaan sekian Tak paroh jadi dua Silahkan kamu ambil separohnya Saya punya dua istri Silahkan kamu ambil salah satu Yang lebih kamu cintai Tapi apa jawab beliau? Enggak Dullani ala suq Tunjukkan mana Dimana pasar Pasar yang paling nyaman itu mana? Jadi yang dipikirkan Kalau anda mau jadi pengusaha Jangan mikir modal dulu Ini langkah pertama yang keliru Mungkin anda bisa tanya ke mereka yang sudah praktisi dalam masalah bisnis Mikir modal itu langkah pertama yang keliru Mikir pertama itu bukan masalah mikir modal Apa skill bisnis anda? Apa keahlian bisnis anda? Dan itu yang diandalkan ala Abdurrahman bin Auf Sehingga yang diinginkan ala Abdurrahman bin Auf bukan modal Tunjukkan mana tempat Yang bisa saya gunakan untuk dagang Mana pasar Berangkat beliau ke pasar Hanya bekerja satu siang Beliau dapat apa? Satu butir emas Satu butir emas Beliau dapat dari kerja siang Dari keahlian apa? Abdurrahman bin Auf itu punya keahlian Samsarok Punya keahlian jadi Maklar Menghubungkan antara penjual dan Pembeli Beliau bisa menjaring kebutuhan masyarakat di pasar Dan beliau bisa Melihat potensi penjual masing-masing di pasar Kelebihan barang masing-masing Itu yang dimiliki ala Abdurrahman bin Auf Tinggal dihubung-hubungkan saja Ini hubung-hubung-hubung-hubung Dapat duit beliau Bukan jadi kuli ya Tunjukkan mana pasar tak jadi kuli ya Bukan itu ya Ini mentalnya pengusaha Bukan mental kuli Jadi datang ke pasar bukan untuk jadi kuli Tapi itu Mengandalkan keahlian Samsarok Menghubungkan penjual dan pembeli Jadi mempertemukan-mempertemukan itu Beliau dapat fee Dapat upah Disitu Abdurrahman pulang Sudah dapat Satu butir Emas Karena itu Kalau kemudian Anda mau jadi pebisnis Belum punya modal Kok yang dibayangkan bank dan bank dan bank Wah sudah Ini tidak cocok jadi pebisnis Mundur saja Jadi karyawan saja ya Karena pebisnis Seorang pebisnis itu Yang dipikirkan bukan modal pertama Tapi keahliannya Apa keahlian saya Itu yang ditawarkan Bukan modal Anda kalau kemudian sudah dipercaya sama orang Dan bisnis itu intinya adalah menjual kepercayaan Sudah Insya Allah nanti investor datang sendiri Ini Ceritanya bukan kata saya pak ya Saya cuma niru saja ya Saya bukan ahli disitu Sampai jumpa di video selanjutnya